Hai assalamualaikum halo semua jumpa lagi hari ini dan resep akan membuat sambal pelamongan ini lebih spesial kita buat yang super banyak apa aja ini bahannya pertama itu saja kita butuh tomat ini saya pakai tomatnya belima yang besar-besar ya kemudian ada cabai rawit untuk cabai rawitnya sesuai selera saya pakai 55 cabai kemudian ada bawang merah 5 butir bawang putih merah rumah putih bawang putih 2 butir kemudian cabai merah besar 2 gula-gula putih satu setengah sendok makan kemudian garam 1 sendok makan dan terasi yang sudah matang sebelum kita goreng bumbu-bumbunya sebelumnya kita akan iris kasar dulu agar nanti mudah untuk menggorengnya dan enggak terlalu lama juga ya nah kita iris kasar aja bawang merah cabai merah besar bawang putihnya kalau cabainya rawit ini kita lubangi lubangi ya biar nanti enggak meletus-meletus waktu menggorengnya Oh tomatnya juga kita iris kasar aja nah selanjutnya kita akan goreng selanjutnya kita panaskan minyak ya minyaknya jumlahnya secukupnya lumayan agak banyak juga minyaknya kalau sudah panas kita goreng bawang merah tolong putih dan jadi larutnya juga kami lalu untuk mencoba mencoba masyak-mana yang ikan saya mencoba menghentikankan semuanya pagi-kita hanya aduk-kita berhentikan bahagia dan juga tiga-kita berhentikan bahagia dan hijau saya akan menggunakan namun untuk mencoba dipercayaan seperti teper beri-kita dipercayaan menyebabkan prepare untuk semuanya dengan 6-8 menyebab ke dalam hidangan kita goreng bumbunya ini sampai layu ya ini udah cukup udah cukup layu boleh kita angkat terus kita goreng tomat kita goreng ini gak terlalu lama ya sampai layu aja ini udah cukup kita angkat kemudian kita tambahkan gula satu sendok satu setengah sendok makan kemudian dan garam satu satu sendok makan saya pakai garam kasar dalam halus boleh kita ulep atau kita uskan kita ulek sampai halus terus kita tambahkan terasi ini sudah saya tambahkan terasi ya kalau udah sudah bercampur dengan terasi kita masukkan tomat kita ulek-ulek lagi ini sudah bercampur semua terakhir kita ini tadi lupa ya belum disebutkan bahannya satu bahannya yaitu jeruk sambal kita potong jadi dua oke udah selesai udah siap inilah sambal lemongan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh